Jangan koroh, Jirmanku udah mateng guys Hai guys, kembali lagi bersamaku disini Lama banget kayaknya aku gak bikin video memasak ya So, kali ini aku mau memasak sesuatu Ceritanya kemarin temanku di tempat kerja itu masak Apa itu namanya, kayak buncis tapi bukan buncis Tapi rasanya itu mirip kayak sayur koro guys Gak tau kalau kalian tau sayur koro Itu kayak ya semacam bean Kayak buncis gitu, tapi pendek-pendek Terus kayak pipih-pipih gitu guys Gedenya ya sekitar ini ibu jari Dan kemarin temanku memasak itu cuma di eseng-eseng gitu Dan rasanya itu menurutku tuh mirip banget Bener-bener identik Jadi hampir sama dengan sayur koro So, aku akan ngetunjukin ke kalian Bentuknya seperti apa sayur koro Ini dia udah ada di tanganku Ini dia guys Jadi bentuknya tuh juga kayak buncis Nah ini setengah kilo Ini namanya Bahasa Jermannya namanya Breite bonnet Breite bonnet Bonnet itu kacang, kacang-kacangan Kalau breite tuh apa artinya ya Komentar di bawah guys Breite Breite, breite Kayak aneh Gak tau itu artinya apa Dan bentuknya seperti ini loh Kayak buncis ya Nah kayak buncis Cuman dia tuh Gak gilik gitu guys Pipih Jadi dia tuh pipih Kayak koro Sayur koro tuh pipih kayak gini Cuman kalau sayur koro kan Bentuknya cuman Pendek-pendek segini ya Dan ini tuh Tiga kali lipat guys Ada beberapa jenis koro Sayur koro Ada yang hijau Yang gilik kecil-kecil gitu Tapi mentes-mentes Terus ada lagi yang pipih Terus lemes gitu ya Lebar kayak gini Cuman ini panjangnya Tiga kali lipat Dan ini rasanya tuh Identik banget guys Dan aku mau Sayur Bikin sayur Lodeh Tapi gak kental gitu ya Lodeh Pake santan juga Cuman Encer gitu Itu favorit aku Waktu aku masih di kampung Mamaku selalu masak Enak banget Dan bahannya tuh Bumbunya tuh simple Gak perlu banyak-banyak Dan Oke Daripada aku kebanyakan ngomong Simcom Kita akan masak ini Breite Bonen Atau Aku namain dia Koro Jerman Jadi Mau namain apa ya Buncis Enggak Ini rasanya Agak sedikit beda Dengan buncis Dia bener-bener Kayak Koro ya Jadi ini aku namain Sayur Koro Jerman Gak tau bahasa Indonesia Sayur Koro itu Sayur apa ya Kalau kalian tau Komentar di bawah ya Teman-teman Sayur Koro Bahasa Indonesia Apa I have no idea So kita langsung ke sana Bahan-bahannya Udah aku siapkan Yuk kita meluncur ya So ini Semua bahan dan bungunya Udah aku siapkan Nah ini tadi Sayur Koro Jerman Ini akan aku potong-potong Terlebih dahulu Terus akan aku Alupi Atau direbus Sampai dia Enggak Komplit Setengah mateng Gitu ya Karena nanti Masih harus direbus Dengan bumbu Jadi biar Apa namanya Dialupi Kalau bahasa Jawa itu ya Biar Ini nanti Koro nya itu Enggak keras gitu Jadinya lemes gitu guys Terus disini Bumbunya udah komplit Jadi aku pakai Bawang putih Cuma Dua siung ya Ini kalau besar-besar Terus bawang merah Beberapa siung Kalian kira-kira Sendiri lah Terus aku pakai cabai Ini cabainya Pedes banget Jadi aku gak pakai Begitu banyak Takutnya nanti Kepedesen Perutku mules deh Jadi tiga bahan ini Nanti yang akan Aku goreng guys Terus Aku pakai kemiri Nanti langsung digerus Terus Ini lengkuasnya Nanti langsung dimasukin Ke dalam koro gitu Terus Aku pakai kunyit bubuk Gak ada kunyit fresh Terus pakai Garam Gula As always ya Masakan keturunan Orang Soloan Jadi harus ada garam Dan ada gula Sepasang Sejolik Terus disini aku pakai Kayak Ebi Ini udang kering Alias Bahasa Jawanya Geragu Kalau tempatku guys Ini ismas Kalau aku bikin lodeh Harus selalu ada Karena rasanya tuh Sangat Menggigit Kalau ada ini Ebi Terus ini aku pakai Santan Ini nanti Akan aku campur Dengan air Biar gak terlalu kental Terus nanti Lautnya Aku mau goreng Ikan asin Tuh Di sana Udah ada Iwa asin ketuh Atau Apa ya namanya Iwa tamban Nanti apa sih guys Have no idea Tapi ini ikan asin Asin banget Terus disini Aku juga ada Singkong Ini udah aku lelehkan Dia frozen guys Udah Udah mulai lembek Ini akan aku parut Terus aku mau bikin Tek-tek Kalau kalian ingin tahu Caranya Gimana aku bikin Tek-tek Gak tahu Di tempat kalian Namanya apa ya Tonto I have no idea Tapi di kampung Namanya Tek-tek Jadi ini diparut Nanti dikasih Dijampurin dengan Kelapa parut sedikit Terus Digoreng Aku ada Resepnya juga Aku bikin Kalian Nanti aku taruh Di atas ya Di kartu ya Atau kalau gak Di video akhir Nanti aku taruh Di ending card Kalian bisa Kepoin Enak banget Buat cemilan Ataupun buat laut So Koronya udah Setengah mateng Sekarang aku mau Goreng Ini bumbunya Bawang merah Bawang putih Sama cabai Biar tidak Meletus Kasih tutup Sudah mateng Ini kenapa Aku goreng Tempat Biar Memudahkan kita Untuk ngegerus Supaya gak Langu Nanti Rodenya Tambahin garam Secukurnya ya Nanti kalau kurang Bisa ditambahin Lagi Tunggu Acik Biar Bunyit Bunyit bubuk Secukupnya aja Supaya nanti Rodenya kelihatan Nanti Ini bekas Sisa Goreng Tadi Langsung Masukkan Biar bumbunya jangan terlalu lembut guys jadi ini aja kayak ini loh di cabai dan bawangnya tuh masih masih cangky atau enggak cangky pokoknya enggak lembut dulu kalau di blender menurutku rasanya enggak enak ini jadinya kayak apa namanya jadi kairan gitu air harus lebih segera harus hidup penyedot asap bumbunya juga udah masuk lapar-lapar kita tunggu dia sampai merasuk ya ini bumbunya tapi jangan terlalu lama karena ini siforo nya tadi gas mengatang supaya bumbunya merasuk ke dalam siforo baru kita santanin jangan koroh jermanku udah mateng guys tinggal nunggu lauknya sama nasi makan 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 jangan korok gua asin nilainya martabak mie cabai makan dulu bule nya nggak bisa makan ini si om bule nggak bisa makan sayur koros sama ikan asin makannya wursalat sampai bosun yang nontonnya hahaha hahahaha ya ha lain deliveries If ake